Intro HUTNI yang dilaksanakan pada Jumat 5 Oktober telah memberi kesan yang cukup memuaskan khususnya untuk para anggota TNI Selain karena suksesnya acara yang digelar, di dalam acara tersebut juga dirangkai dengan acara-acara unik Seperti misalnya Begibung yang dilaksanakan di Islamic Center Mataram seusai menggelar acara Defile di Jalan Sangkaryang Acara ini terbilang unik dan menarik mengingat Begibung adalah salah satu acara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Sasak dalam acara-acara tertentu Dan kini anggota TNI mengadakan acara Begibung ini sebagai ungkapan rahsia syukur dan kebanggaan atas keberkahan yang diperoleh hingga sampai pada usia ke-73 tahun ini Tak hanya anggota TNI, acara Begibung ini juga dihadiri oleh berbagai pihak seperti pihak pemerintahan di Nusa Tenggara Barat, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya Tak hanya itu pihak-pihak lain seperti para pelajar dan lapisan masyarakat lain yang ikut berpartisipasi dalam acara HUTNI juga turut hadir Kolonel Laut Ludi Muharjo, Komandan Pangkalan Laut dan Lanal Mataram menyampaikan sambutannya dalam acara ini Ia pun memberikan apresiasi kepada para anggota TNI yang selama ini senantiasa membantu dan mengayomi masyarakat Ia juga menegaskan bahwa keberadaan TNI memang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Selain itu, Dan Lanal Mataram ini juga menyampaikan bahwa Begibung yang dilakukan merupakan simbol untuk TNI Yang akan terus membangun bangsa dan menjaga keutuhan NKRI Selain itu juga acara Begibung ini sebagai salah satu cara mendekatkan diri satu sama lain dan kerjasama yang akan terus dijaga Keberadaan TNI memang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Untuk itu, dengan bertambahnya usia TNI ini, saya berharap keberadaan TNI di tengah-tengah masyarakat dapat terus memberi arti Dan bersama masyarakat, TNI akan terus membangun bangsa dan menjaga keutuhan NKRI Seperti acara Begibung yang kita laksanakan pada hari ini Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Meliputan, KET TV Terima kasih telah menonton!